Hai muter set misalkan pulsernya di sini di angka ini misalnya di angka ini misalnya di angka ini misalnya Assalamualaikum Bro nah sore ini aku mau ngasih tutorial cara majukan pengapian di Satria FU dengan cara geser pulsernya gitu untuk majukan pengapian ini sebenarnya udah banyak caranya ya udah banyak orang bikin sebenarnya untuk majukan pengapian itu ada tiga cara ya ada tiga cara nah yang pertama apa yang pertama itu dengan memotong tonjolan pick up pulser yang ada di magnet gitu ya Nah jadi itu dipotong ada yang potong 2 mili di belakang bagian belakangnya bagian ekornya dipotong 2 mili ya kan lalu yang bagian depannya di las 2 mili lalu dirapiin ada juga yang 5 mili di belakang potong 5 mili di depan ditambahin las 10 mili atau 1 cm itu jadi banyak macamnya nah yang yang kedua apa yang kedua dari si magnetnya itu sendiri Nah jadi si magnetnya itu dibuka dibuka pakai kunci ring 17 yang dibuka pakai tracker segala macam terus kan si magnet itu ada sepinya biar si magnet nggak lari-lari sekaligus sepi itu fungsinya untuk menetapkan supaya magnetnya itu lepas di posisi top gitu jadi nggak lari nggak lari kemana-mana nah jadi sepinya itu yang di gerinda setengahnya yang bagian nempel dengan magnetnya itu supaya si magnet itu bisa maju sedikit gitu agak maju sedikit itulah namanya majukan pengapian nah yang ketiga itu dari pulser perbedaan dari kedua kalau tadi itu apa kalau main las las ya kan main las dan potong itu dan perhatikan misalkan ini pulser anggap nip magnet ya kan yang pickupnya dimajuin seperti ini jadi ketika ini set mutar ke sini sudah langsung kena ini jadi si pulser ini langsung mengirimkan sinyal ke CDI lalu CDI memberi perintah ke coil terus nyetrum terus muncullah pengapian di blok mesin yang aturannya di posisi ini dia meledak ini di posisi bagian sini ketika dia udah nyampe ke sini langsung meledak begitu selanjutnya kalau pulser yang kita rubah nah ini bukan kita maju kan tapi kita mundurkan untuk pakai pakai maju kan magnet sama juga jadi ketiga posisinya udah sini misalkan aturannya di sini misalkan disini kan disini meledak ini karena dimajukan begini jadi ketika ini mutar-mutar nih gitu ketika ini udah nyampe di sini dan meledak nah seperti itu jadi dimajukan kebalikannya kalau pulser yang kita rubah nah ini bukan kita maju kan tapi kita mundurin nah ini karena ini kan posisinya seperti ini tak nah ini kan posisinya kayak gini ini si pulser ini dimundurin gitu dimundurin ke belakang sini gitu supaya apa supaya si ini akan muter ya kan ini kan muter kayak gini misalkan muter seet misalkan pulsera di sini nih muter nih meledak dar gitu kalau pulser dimundurin tek nah yang harusnya ini magnet muter sampai sini baru baru dia meledak ini sampai sini udah meledak dar gitu jadi dia dimundurin nah karena posisi kayak gini mundur berarti posisi seperti ini berarti maju-maju ke sini gitu jadi ini diarahkan ke kiri gitu karena aku gadak bor tangan atau bor tuner ya kan kalau pakai itu sih sebenarnya lebih enak jadi aku kamu bakal coba pakai gerinda tangan doang gitu biar lebih cepat sebelumnya ini kalian buka dulu kalian siapkan sigmat sigmat ini fungsi yang toh ngukur kalian arahkan aja ini ke lima mili ya lima mili jadi ini perlu kalian ketahui kan misalkan seperti ini jadi sini ya posisi pulser di sini nah kalau kalian ketahui pulser itu berada di pas tengah-tengah di spul ini pasti tengah-tengah sini nah jadi tinggal kalian lihat aja kayak gini ya kan kalian posisikan di tengah-tengah nih kalian posisikan pas tengah kira-kira terus kalian Aduh mereng keren posisikan nah dimana lima milinya gitu memposisikan seperti ini nah misalkan dapat di sini misalnya nah disini terus di sini kalian gores atau pakai apa gitu kalian gores di sini untuk nandain posisinya udah pas di sini atau belum gitu nah jadi di sini udah aku tandain ini ada aku gores sedikit itu jadi enak kalau misalnya kayak gini kan misalkan nih kalian gerinda di sini kalau misalnya kurang bisa tengok dari sini nah kurang atau enggak itu kurang atau enggak kalau masih lagi belum kalian gerinda lagi nih sampai dia pas pokoknya di tanda yang kalian buat di sini tadi oke langsung ke eksekusinya nah jadi ini kebetulan udah 5 mili ya jadi lagi ternyata kalau kita kita ngitungnya dari ujung pulser ini kan karena dia ngelengkung gitu kan kan dia muter nih bentuknya agak muter ya kan dengan spool kan ngelengkung jadi aku tes pakai sigmat itu susah ya kan karena dia ngelengkung jadi nggak bisa dijadikan patokan untuk lima milinya di sini gitu jadi aku coba kita hitungnya dari baut sini nah dari tepat baut sini dan itu udah pas lima mili nah sedangkan yang sini kan dia ngelengkung jadi kita bisa ngitungnya pakai ini nah pakai apa namanya lupa busur-busur ini ini busurnya eh apa namanya sikmatnya sikmatnya apa pulser pulser ah lupa pulak pulsernya kan di sini terus dihitung kayak gini ujung pulsernya ini ke nol yang tengah-tengah spool ini itu ke angka lima langkah lima sini langkah lima sini langkah lima sini langkah lima sini lalu kita tes kayak gini nah itu pas lima mili eh lima mili lima derajat ya pas lima derajat lima nya ketengah yang nolnya ke pulser 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 pas lima derajat tengah-tengah nah gitu selanjutnya yang ini kita kikir pakai kikir kikir yang dia bulet nah kayak gini contohnya kita kikir bagian sininya itu lengket-lengket kikir terus nah jadinya aku pindah posisi ke tempat yang lebih bersih biar bisa duduk nah terus itu pulsernya ini dijepit sama kedua jempol kaki terus ditahan pakai tangan biar yang enggak goyang kalau pakai tangan gini aja pegel bro nggak udah termakan tinggal kiri-kira ya dikit lagi lah kita hampir mentok terus ini diputar-putar juga kikirnya diputar-putar kandat tajamnya beda-beda biar udah lebih cepat termakan atau terkikis Hai nah jatuh tes dulu ini udah pas atau belum nah udah pas sudah pas tinggal dibersihin jadi tadi itu aku ngerjain ini ya kurang lebih satu jaman lah satu jaman gitu kan yalah namanya juga alat-alatnya nggak lengkap ya kan ya apalagi juga aku kan bukan mekanik aku cuma orangnya yang hobi-hobi gitu aja hobi-hobi bongkar ya kan tau-tau cuma dari YouTube doang gitu kan terus praktekin dirumah ini ngerjainnya sendiri apa-apa dirumah ini bukan mekanik bengkel hal yang alatnya lengkap bedo-mengingin 5 menit siap nih aku cuma model kikir tok nih tapi satu jamnya bukan satu jam ngerjain ini full ini aku dengan Jak Mmmm tuh nyantai gitu ya sambil gagak kucing karena ini kan di belakang rumah aku nih Aduh kucing situ tuh kucing hahaha sambil nengok sambil nengok-nengok kucing ya sambil minum juga tadi makan dengan istirahat bentar tadi duduk-duduk jadi enggak enggak full ngerjain ini aja gitu ya cerah juga itu kurang lebihnya satu jam tadi gitu ini bukan satu jam full lama banget gitu dia caranya selanjutnya tinggal di dibersihin semua nah kalau ini dicuci pakai air boleh bloknya pakai sabun boleh kalau pakai bensin boleh salah pakai bensin boleh tapi kan bensin mahal pakai ini kan sayang ini pakai air aja berbesi tapi kalau yang spoolnya jangan takutnya nanti koslet ya ini tuh komponen listrik kan bersih ya kalau spool baru pakai bensin pakai air takutnya nanti airnya masuk ke dalam setelah-setelah itu terus nanti dipakai pasti motor malah ya konslet ini ada silnya jangan sampai hilang nih nah kan bersih tinggal dijemur terus tunggu besok sama ini nih si pulsernya kan bekas dikikir ya ada ada kayak bubuk-bubuk yang itu nempel-nempel kan sisa-sisa besinya nempel karena pulser ini kan magnet ya jadi gampang nempel dia harus dibersihin nah kira-kira udah bersih dan udah kering udah tinggal pasang nah udah jadi nah gampang kan tapi disini ternyata disini nggak bisa pasang baut dia terlalu mentok sama si pulsernya jadi ya udah satu gini aja ini dipakein ring biar kuat tapi ini nggak bakal lari kok karena dia ada ditahan sama yang ini nih jadi tahan sama ini jadi dia nggak lari kemana-mana terus itu juga ini tadi kabelnya kabel spoolnya itu dia kaku jadi pas aku gini kan ketek patah gitu dia jadi aku ganti pake isolasi bakar ini spoolnya eh pulsernya kuat ya nggak goyang kalau pengen kuat lagi bisa dikuatin dari sini gitu udah udah kuat kok udah jadi kurang lebih gini aja tutorial yang bisa aku berikan kalau kira-kira kalian ada saran dan kritik silahkan berikan di kolom komentar oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati